Wede Gila ngakak coy Ampun DJ Gila ngakak pun ada guys Kadang malu juga ada sih Rapi aja gitu ya Orang-orang disana itu mengutamakan tudung labuh Kayak gini Ada yang memakai jubah sih Tapi tidaklah ala-ala Sultan seperti Sultan Arab gitu ya Hai guys Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Halo guys Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Apa kabar ya Teman-teman sahabat Semoga selalu dalam keadaan baik Dan semoga selalu dilimpahkan rizkinya Amin Ya Robbal Alamin Oke guys Sampai tersasul ya Tergelak-gelak Sebelum kita reaction ini Itu aku merasa Tergelak cuy Sebab ini banyak sekali yang Request Ataupun DM ya Bang ini loh Kekocakan ya Kekocakan para jemaah haji Indonesia Setelah balik Daripada Menunaikan haji Ini Luar biasa cuy Jadi seperti apa videonya Langsung aja kita gas guys ya Oke Ini daripada CNN bro Jadi ini masuk televisi ya Masuk TV Bahkan diliput juga nih ya Di repost ulang oleh TV Malaysia juga guys ya Jadi keren banget nih Oke Tak perlu beli ngawas lagi Langsung aja kita gas Bismillah And Play Selain menunaikan ibadah haji Sebagian besar jemaah haji Asal Makassar Sulawesi Selatan Yang di tanah air Terlihat berbeda dari lainnya Sejumlah jemaah ini Tidak menggunakan seragam Seperti anjuran pemerintah Tetapi memilih Menggunakan busana Alaraja dan ratu Berwarna cerah Alaraja Jemaah laki-laki Menggunakan busana Seperti raja arab Mulai sutu kepala Yang dikenal dengan simak Dan butrah Lalu gamis Yang dikenal dengan Sautan Pajubah Hingga bis Sedangkan jemaah perempuan Menggunakan busana Atau gaun panjang Alaratu Dipadukan dengan budaya Setempat Atau turun Dan didominasi Warna cerah Tidak lupa Aneka perhiasan pun Disematkan pada leher Dan tangan Alhasil Pemandangan jemaah haji Di aula arafah Asrama haji sudi Yang ini Bakparade busana Bakparade busana Jemaah menakut Telah mempersiapkan Busana dan aksesoris Sebelum berangkat Ke tanah suci Oh dari rumah Sudah disiapin Oh ini namanya Pakaian Sulawesi Sulawesi Selatan Alhamdulillah Adatnya Katanya apalagi 13 tahun Menumpukan Alhamdulillah Bersyukur Nah itu Tergantung 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 Orangis Saja Mereka 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 Masih-masih Oke guys Ini dari Sulawesi Selatan Ternyata Dan itu Ini sudah Adat katanya Apakah ini Memang berlaku Setiap Tahun Waktu ada Yang menunaikan Haji Setelah pulang Itu harus Seperti ini Padahal Biasanya Itu dianjurkan Oleh pemerintah Itu memakai Seragam Busana Yang digunakan Untuk Menunaikan Haji Biasanya Batik Kalau tak silap Aku Jadi Mbak Ratu Dan Raja Bahkan Yang cowoknya Yang lelakinya Juga tidak mau Kalah Menyalaki Menyalaki Haji Baru Menyalaki Haji Baru Menyalaki Haji Baru Menyalaki Haji Baru Turun dari pesawat Tadi sudah Menyalak Menyalak Ini warna kuning lihat guys ini nenek-nenek tapi tidak kalah cuy tetap berbusana mbak pengantin ya mbak apa guys ya Parade Parade fashion gitu guys keren banget nenek luar biasa kacau kacau guys ya lihat-lihat ini ini maci-maci ini semua berusia guys ya maci-macilah ya dan ini tepatnya di daerah Sulawesi Selatan ya bangsa Bugis konon katanya jadi uh emas dia bro bukan kaleng-kaleng serius ya ini lagi nih guys ya memakai jemaah haji tampil glamor saat tiba di Makassar ada hal unik di Aula Arafah aslam Haji Sudiang Makassar pada Minggu 23 Juni 2024 ini viral banget nih guys pasalnya jemaah haji bernama Darni dan Nur Aini menyita mata dengan penampilan yang tampaknya trik dan glamor jemaah haji kalau tersatu itu menggunakan pakaian mispa atau pakaian haji has Bugis Makassar berwarna ping tak lupa juga keduanya menggunakan kalung emas dengan berat masing-masing 20 gram dan 25 gram yang dibeli di Arab Saudi Oh beli disana guys Darni jemaah asal pulau barang lompok dan kodingareng itu tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya sesaat berada di Aula Arafah senyum dari keduanya terus mereka menyambut dan menyapa para rekan selain itu Darni juga menambahkan untuk beribadah haji ini sudah banyak yang dipersiapkan salah satunya adalah pakaian hingga kini jemaah haji Indonesia pasti bertahap untuk sampai di tanah air ya of course pasti bahagia dong ya pasti seneng banget setelah menaikkan haji dan pulang ke kampung halaman guys ya dengan selamat ya semoga hajinya menjadi haji mabrur guys ya tapi itu guys ya dia memang persiapkan semua ini ya dengan bajunya itu memang dah beli dan dipersiapkan dibawa ke Mekah gitu loh guys ya dan disana ternyata memborong emas cuy bahkan 20 gram dan juga 25 gram guys Oh bukan kaleng-kaleng bener ini guys ya ini apalagi ini sampai di mobil yang baru saya pakai Alhamdulillah sudah mau injak rumah ternyata Allah sayang sama kita Abang karena kita harus diberikan keselamatan kesehatan kekuatan di sagit bulan dengan selamat sampai di rumah Allah betul-betul Allah Maha Besar Abang Allah Maha Kasih Allah betul-betul sayang sama kita Allah betul-betul cinta sama kita pokoknya dia jaga terus itu kita sampai di murkam kekuatan untuk menuju itu haji itu luar biasa sayang kita lihat kita banyak orang yang meninggal karena begitu tidak sanggup dengan panas yang luar biasa tapi Alhamdulillah disini kita masih diberikan kekuatan keselamatan bisa sampai pulang ke rumah ke tanah suci ketemu sama anak keluarga tim-tim Alhamdulillah jadi terima kasih banyak buat netizen-netizen goibku ya terima kasih banyak karena selalu mendoakan saya semoga owner pulang dengan selamat Alhamdulillah doa tadi hijabat sama Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih banyak dan nantikannya saya akan buat cidukan buat yang selalu mendoakan saya saya akan buat cidukan dan saya doakan Insyaallah yang selalu doakan saya akan berbalik lagi kepada netizen goib Wih Masya Allah jadi benar-benar nanti aku kena cidukan go Oke makasih Oke guys ini eh sepulang haji dan ternyata langsung disambut dengan mobil mewahnya ya mobil baru dan kita lihat guys ya ini cincinnya bukan kaleng-kaleng bro ini emas semua atau gimana guys ya tapi kelihatannya memang orang kaya guys ya tapi ya ini viral bu ya viral banget dan bahkan ini dibincangkan dibicarakan di netizen di tetangga kita guys ya dan itu juga masuk TV TV nasional disana gitu loh tapi biasanya guys ya untuk membeli barang nih kalau daripada luar negara itu pasti kena biar cukai apakah ini biar cukai notice dengan hal seperti ini guys ya kita tengok lagi guys waduh waduh buku keren jemaah haji pamer emas sepulang dari Arab Saudi diincar biar cukai nah ini guys ya ini ini biar cukai Makassar notice nih ini dengan hal ini guys kita sama-sama lihat guys seperti apa videonya ya ini mewah semua mas-mas banyak guys ya 180 gram 180 gram dipanggil terus nekan pajak biaya masuk jika harganya di atas dari 500 dollar waduh kacau ngeri nih bu ngeri bu dipantau oleh biar cukai ya guys ya biar cukai notice guys dengan hal-hal begini ya kalau ada orang yang dari luar negara membuat barang yang memang harganya cukup fantastis itu pasti akan dikenakan bajak jadi bus nanti ditemui nggak ada diundang semoga aja ada jalan baik guys ya sebab ya ya ini inilah ya kadang kita ini menampakkan glamoran kita tapi diintai guys ini sebenarnya enggak patut sih kalau bagi aku guys ya sebab ya namanya kita beribadah haji ya daripada tanah suci tiba-tiba sampai rumah harus glamor itu harus gitu dulu kalau di adat tadi itu guys ya harus tapi sebenarnya kan pemerintah sudah menyediakan pakaian rasmi ya untuk berangkat haji dan kepulangan itu sudah memakai seragam yaitu batik kalau tak silapak warna hijau kayak gitulah guys ya jadi seperti apa ya perbedaan antara sepulang haji dari Malaysia dari Indonesia dan juga Malaysia ini seperti apa guys langsung aja kita lihat videonya guys ya perbedaan haji Indonesia dan haji Malaysia guys ini memang glamor banget ini emak-emak iya woi guys kadang malu juga ada ya cik kalau sampai negara jiran tahu gitu loh ya tengok jadi oke oke mbak kita denger tuh kita nggak perlu banyak komentar nggak perlu banyak omong enggak perlu banyak pungpang-pungpang-pungpang nggak perlu ya sendiri ada mata sendiri ada otak sendiri boleh pikir dan video ini juga untuk Ayn Harap Ayn Harap maklum ya yang katanya membela negaranya Hai kalau bisa sebelum komentar soal negara orang kamu lihat dulu orang di negara kamu ya tegur dulu sesama bangsa kamu ini kes yang kemarin tuh ya gue orang Indonesia kan jadi gue tegur bangsa gue yang sungguh-sungguh sangat memalukan balik dari haji ya terserah kalian di luar sana mau berpakaian apa segala macam gue nggak peduli dan I don't care right tapi balik dari haji patut atau nggak patut kalian harus memakai pakaian yang seperti itu bukan senang loh bukan senang untuk menunaikan rukun islam yang kelima ya bukan senang banyak banget orang yang mampu dari segi ilmu agama dari segi hati dari segi batin dia mampu tapi belum dapat panggilan dari Allah dan kalian dapat panggilan dari Allah pergi ke Tanah Tanah Suci pulang dari Tanah Suci bukannya insaf bukannya tobat tapi kalian malah berpakaian seperti itu seperti kalian pulang dari kenduri ya ya seperti kalian memamerkan ini untuk apa memamerkan baju apa segala macam buat malu 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 banget tau nggak dan juga aku ingat ada satu followers aku juga dia cakap apa tau dia baru pulang dari ibadah haji juga dan satu pesawat umrah atau haji umrah kalau nggak salah ya dia satu pesawat dengan ada orang Indonesia sekumpulan orang Indonesia jadi pesawat itu penuh dengan sampah sampah dari siapa sampah dari warga negara Indonesia kacau ini guys ya jadi kalian pergi ke Tanah Suci bukan untuk betul-betul beribadah kepada Allah bukan tapi kalian hanya untuk menunjukkan kalian mampu dan kalian ada duit ya kalau kalian menggunakan hati kalian kalau kalian siap lahir dan batin nggak mungkin nggak mungkin kalian lakukan sebegini ya coba kita bandingkan dengan red Malaysia yang Ain harap maklum cakap apa naik haji menggunakan uang haram Oke ini jemaat haji dari Malaysia ini harusnya seperti inilah ya jadi nampak kita bahwa ketulangan haji ini harus tidak dinodai gitu loh guys ya lihat ini memakai busana muslim bahkan pakai purda juga juga guys ya ini kan baju-baju hitam makcik itu kan memang tertutup rapi gitu sama tuh haji dari Indonesia dan haji dari Malaysia yang berpakaian sopan bertudung menutup orangnya dengan sempurna nggak ada berpakaian warna-warni nggak ada pakai tudung tinggi sana tinggi sini nggak ada ya fashion fashion jadi sama-sama kita renungkan untuk konten kreator yang membela warga negara Indonesia dan membela negara Indonesia bagus bagus banget tapi kalian harus membuka mata kalian kalian harus membuka hati kalian kebaikan dan keburukan kalau itu buruk kalian tegur kalau itu baik baru kalian suarakan gitu loh ya jadi disini kita sama-sama ngeliatkan mana yang sehat mana yang enggak sehat gitu aja bye Wih disepil ya mana yang sehat mana yang enggak sehat guys ya aduh aduh lucu ini ya lucu lucu Oke guys ya ini sebenarnya yang enggak patut sih ya untuk kita kan menunaikan ibadah haji bukan kita dari sepulang melancong atau gimana guys ya kecuali sepulang melancong ataupun kita memang fashion show of course lah kita memakai gaun-gaun seperti ini ataupun kenduri guys ya dan ini sepulang haji guys ya sebab ya bukan senang bukan mudah untuk kita menunaikan ibadah haji bahkan kita yang mampu aja pun kadang kita kan harus menunggu cukup lama gitu guys ya apalagi kita yang belum mampu lagi guys ya jadi itu cukup eh susah sebenarnya sulit walaupun kita memang ada niat ada usaha tapi insya Allah kalau ada usaha pasti akan ada jalan juga guys ya tapi ya itu tadi ini dari haji bu ya tapi biar menyala katanya guys ya aku pun nggak habis pikir ya tapi ini sekali lagi ya bukan semua Indonesia seperti ini guys ya dan ini memang daripada Sulawesi tadi ya guys ya jadi berbeda yang di daerah Jawa juga pakaiannya menurut undang-undang ya yang berpakaian harus menggunakan seragam itu memang berpakaian seperti itu guys ya tidak seperti ini dan ini disempat-sempatkan untuk membeli emas guys jadi diincar oleh biaya cukai ini juga ya sebab biaya cukai notice dengan hal ini gitu loh guys ya jadi kita akan tengok lagi videonya guys nah ini adalah 280 jemaah haji kumpulan pertama selamat pulang ke tanah air ini haji Malaysia guys ya ini seperti inilah ya tapi kalau di sana tidak ada seragam ya guys rasanya ya apakah ada silahkan komen di bawah guys ini makcik-makcik Pakcik pun ya pakai baju melayu lah ya kurta kayak gitu ini pakai jubah jubah ya jubah ini kan memang sudah biasa gitu biasa digunakan di Malaysia tidak harus memakai serban yang ala-ala Sultan gitu ya banyak pada bawa jemaah haji ini jemaah tabung haji ini pasti bahagia banget ya cepat sebuah pulang ini dengan selamat menunaikan dengan pusuk gitu ya luar biasa ya guys ya jadi ya itu kita sedikit banyak tahu perbedaannya cuy ya ini lihat guys rapi aja gitu ya dan ini selalu orang-orang disana itu mengutamakan tudung labuh kayak gini guys ya tudungnya labuh dan juga pakai hitam-hitam dan Pakcik juga memakai kopya gitu ya ada yang memakai jubah sih ya tapi tidaklah ala-ala Sultan seperti Sultan Arab gitu ya memakai apa namanya guys ya sorban yang panjang gitu guys ya jadi ini perbejaannya sedikit banyak guys kita tahu ya tapi ya itu tadi jangan dipukul rata bahwa ini orang Indonesia semua seperti ini gitu loh guys ya ini khususnya di Makassar aja dan itu kebanyakan disana nah hampir semuanya kita lihat guys ya kita lihat nih nah ini wuuh ini macam prinses sindirela cuy ya ampun ini lihat nih oh lemak glamor betul guys ya wih di jalannya mendunga guys hahaha menyalah haji wih di keren lah gila 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 banget aduh ngakak pun ada guys ya kadang malu juga ada sih sebenarnya ya tapi ya mau gimana lagi sebab ya itu tadi dia bilang ini menunggu lama cukup lama gitu loh jadi dia ingin sesuatu yang berbeda gitu guys ya ingin sesuatu yang berbeda agar terlihat beda dan itu dia rela membeli mas-masan daripada sana guys ya jadi ya semoga aja semua bisa menjadi haji yang mabrur ya guys ya semoga kita semua yang disini yang belum menunaikan haji semoga disegerakan guys ya Insya Allah jika Allah bergerada pasti kita bisa menunaikan rukun Islam yang kelima ini guys sebab ini memang bukan mudah ya bukan senang sebab perlu biaya juga dan perlu kesehatan juga bagi tubuh kita gitu loh guys ya ini haji daripada Malaysia guys ya Allah ya Allah ngeri juga kadang kalau kita lihat kelakuan konoha ini guys ya macam-macam gitu loh guys ya ya kalau tidak viral ya tidak konoha gitu guys ya sebab ya banyak sekali berita-berita yang viral ya di Indonesia ini ya jadi semoga aja bisa ambil positifnya aja oke lah guys ya yang negatif kita buang jadi semua itu hanya individu ya bukan semuanya kita tidak boleh pukul rata uh orang konoha semua kayak gini orang Indonesia semua kayak gitu gitu guys ya so ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini pun ada malupun ada guys ya jadi jumpa video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace love and respect from Indonesia bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati